Gubernur Jakarta Anies Baswedan meninjau pintu air Manggarai Jakarta Pusat penumpukan sampah di pintu air mencapai hingga 170 ton kurang dari 24 jam. Anies menjelaskan telah mengantisipasi banjir kiriman dengan mengerahkan petugas bekerja non-stop. Ketinggian air mencapai puncaknya sejak jam 11 hingga ketinggian 890 meter dan bertahan hingga pukul 16 sore ini. Artinya fase puncak aliran air di Ciliwung sudah dilewati. Namun volume sampah mencapai 170 ton dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia mengatakan Jakarta membutuhkan lebih banyak bendungan air di antaranya di Bogor dan Jakarta. Terima kasih telah menonton!